Iya, kita bahas sekarang. Ini kan baru bicara masalah tentang pendapat, ya kan? Ada pendapat. Bermacam-macam pendapat. Nah, sekarang kita coba tanya yang pertama dari guru kita yang udah hampir satu setengah bulan nih, kita gak lihat nih. Ada Habib Muhammad, Masya Allah. Gimana, Bip? Sehat, Bip? Sehat, Alhamdulillah. Keluarga gimana? Alhamdulillah, sehat semua. Menyalah di nol faizin, takut. Menyalah di nol faizin, walaupun baru sekarang gak dibalas-balas gitu ya. Wah, curhat, tapi Whatsappnya gak dibalas. Nah, Bip, pertanyaan Bip nih, dalam hukum Islam nih, sebenarnya apa sih hukumnya kodok sholat? Hukumnya wajib? Atau mungkin ada hukum lain nih? Karena ada sebagian orang yang bilang kalau sholat udah kelewatan atau gak dikerjain, yaudah. Gak usah diganti, cukup taubat aja. Cukup gak diulangi lagi, itu aja udah menurutnya cukup gitu. Nah, ini bagaimana penjelasan sebenarnya mau nijin? Silahkan, Bip. Oh, orang punya hutang kok gak mau bayar. Iya. Hutang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala abdihil mustafal amin, Sayyidina Muhammadin, nurillahi al-mubin, al-hadi ila suratihil mustaqim, dhil khulugil azim wa nahjil gawim, Allahumma salli wa sallim, mubarik alihi wa ala alihi wa sahbiyu mansara fi darbih amma abad. Langsung saja, hukum daripada mengkobok shalat. Dilihat aspek daripada empat madhab. Yang pertama, imam madhab Hanafi. Madhab Hanafi diantaranya, seperti al-magnina. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, Al-hidayah fi syarhi bidayat il-muktadiq. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibn Najim. Itu di dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwasannya dalam madhab Imam Abu Hanifa, Imam Hanafi, wajib mengkobok shalat, baik ditinggalkan sengaja, ataupun tidak sengaja dalam madhab Imam Abu Hanifa. Kemudian, dalam madhab Imam Malik seperti apa? Oh ternyata, dalam madhab Imam Malik seperti Imam Abdul Bar, dalam kitabnya juga beliau mengatakan, dan dalam Abdul Bar, dalam kitabnya beliau mengatakan wajib mengkobok shalat yang ditinggalkan baik dengan sengaja, ataupun tidak dengan sengaja. Juga dalam madhab Imam Malik juga, di antara ulama-ulama yang lain mengatakan, tetap hukumnya wajib mengkobok shalat yang ditinggalkan sengaja, ataupun tidak dengan sengaja. Kemudian dalam madhab Imam Syafi'i, Al-Imam Syairazi, di dalam kitabnya Al-Muhadzab, juga Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, yang sering disebut dengan Imam Nawawi, di dalam kitabnya Al-Majmu' fi syarhil muhadzab, pun mengatakan wajib mengkobok shalat, atau mengganti shalat yang kita tinggalkan, baik dengan sengaja, ataupun tidak dengan sengaja. Kemudian yang keempat, dalam madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, seperti Ibnul Qudama, di dalam kitab Mughni, juga Al-Mardawi, di dalam kitab Al-Insaf, pun dikatakan wajib mengkobok shalat, atau mengganti shalat yang ia tinggalkan, baik dengan sengaja, atau tidak dengan sengaja. Kita tidak bahas dosa atau tidak dosanya, jelas. Dalam perbedaannya, dalam mufakat ulama semuanya, yang meninggalkan shalat dengan sengaja, hukumnya dosa. Bahkan bisa menjurus kekafiran. Yang meninggalkannya tidak dengan sengaja, ketiduran, lupa, idha nama ahadukum ansalatin, fal yus'a au nasiha, fal yus'a liha idha dha karaha. Nabi SAW mengatakan, apabila orang lupa, atau dia ketiduran, lupa dengan shalat, fal yus'a liha, jelas dalilnya Nabi mengatakan, maka dia shalat, idha dha karaha, ketika dia ingat, ketika dia ingat belum shalat, atau lupa, dia bangun, kemudian pengen shalat, dia meninggalkan shalat subuh misalnya. Habis itu, terang waktunya shalat subuh atau tidak, dia shalat subuh. Jadi, kalau dilihat empat mazhab, mengatakan empat mazhab, daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal, semua mengatakan, mengkodok shalat, hukumnya wajib, baik, ditinggalkan dengan sengaja, atau tidak ditinggalkan, atau ditinggalkan dengan tidak sengaja. Nah, kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka mengkodok shalatnya wajib secepat mungkin. Alal-faur dalam bahasa figi. Apabila ditinggalkan dengan sengaja. Apabila lupa, ala tarahi, boleh nanti-nanti, tapi al-afdol tetap dipercepat mengkodok shalatnya. Lebih baik. Lebih baik. Ini empat mazhab. Lantas pertanyaannya, ada enggak yang mengatakan tidak usah kodok? Enggak ada. Di situ enggak ada di empat-empatnya. Baik, kita akan lanjutkan setelah ini. Nanti, ya Allah, ya Rabbi, digantung kita. Tapi yang jelas ya, dari kesepakatan guru-guru kita, imam-imam besar kita, mayoritas ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa, itu wajib diganti, mau baik itu sengaja, ataupun tidak disengaja. Intinya utang. Utang. Utang harus dibayar. Utang mau, Ustadz mau enggak saya utangin, terus enggak dibayar? Enak aja. Menyokan enggak mau lah, tetap harus dibayar.